Seorang wanita cantik disebut menjadi korban penipuan TNI Gadungan. Birisnya wanita tersebut sudah hingga melaksanakan foto pre-wedding ala prajurit TNI. Wanita cantik yang tertipu TNI Gadungan itu viral di TikTok pada Rabu 15 Februari. Dalam foto yang viral terlihat wanita itu sudah menyiapkan segala persiapan pernikahan ala prajurit. Ada pun TNI Gadungan itu mengaku prajurit dari Angkatan Udara Lanut Sulaiman Bandung berpangkat serda. Bia yang mengaku TNI Gadungan itu mengaku bernama serda M. Saiful. Nama dan foto pre-wedding keduanya pun viral di TikTok. Hal itu terbongkar saat sejumlah prajurit Angkatan Udara di Lanut Sulaiman Bandung mengaku tidak mengenal sosok serda M. Saiful. Diketahui modus TNI Gadungan di Indonesia memang kerap terjadi. Fenomena ini kerap terjadi lantaran banyak perempuan yang mengagungkan pria berseragam. Hal ini pun dimanfaatkan oleh penipu untuk menjerat perempuan dengan berkosplay menjadi prajurit TNI. Maka dari itu penting untuk kamu ketahui bagaimana memilah TNI Gadungan dan asli. Dikutip dari akun YouTube Ami and Mom Channel Kamis 9 Juni berikut cara membedakan TNI Gadungan dan TNI asli. Ciri TNI palsu yang pertama biasanya pasang foto TNI atau polisi ganteng atau foto sendiri dengan seragam tapi pangkat dan seragamnya tidak sesuai aturan. Yang kedua biasanya mengaku jomblo alias belum punya pasangan. Yang ketiga biasanya cenderung agresif dan pintar berkelit. Kemudian yang keempat mulai meminjam atau meminta uang. Kelima meminta foto bugil calon korban untuk dijadikan bahan memeras korban. Selanjutnya yang perlu dilakukan untuk memastikan apakah seorang itu anggota TNI Gadungan atau asli adalah? Yang pertama kamu bisa tanyakan nomor registrasi pusat alias NRP. NRP adalah sistem penomoran yang dimiliki oleh TNI untuk tujuan administratif. NRP dibagi berdasarkan status anggota sebagai perwira, bintara, dan tamtama. Menurut keterangan dalam video tidak ada satupun tentara yang NRP-nya sama dengan anggota lainnya. Yang kedua tanyakan satuan tempat tugas pangkat dan jabatan setelah nomor registrasi pusat. Hal ini perlu diketahui secara detail untuk memastikan bahwa seseorang adalah anggota TNI asli. Kemudian yang ketiga tanyakan kapan masuk tentara. Hal ini penting karena setiap angkatan memiliki nama masing-masing yang tidak mungkin sama dengan tahun sebelumnya atau sesudahnya. Yang keempat tanyakan tentang lingkungan kehidupan. Setelah itu informasi yang diterima di crosscheck ke pihak terkait. Hal itu untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah valid. Yang kelima video call. Jika telah bertukar nomor telpon maka perlu sesekali melakukan panggilan telpon video. Kemudian kamu bisa mengidentifikasi ciri-ciri orangnya dan lingkungan sekitarnya. Sebab seorang tentara tidak akan jauh-jauh dari tempat bekerja dan tempat tinggalnya. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!